Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Habsi Al-Fakir Channel Kembali ke hadapan Anda Untuk berbagi seputar kisah dan info islami Semoga bisa menemani aktivitas Anda Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi Al-Fakir Channel Mengapa Rasulullah SAW melarang mencabut uban Seperti itulah pertanyaan yang seringkali terbesit dalam benak kita Meski mengaku sebagai umat Rasulullah yang cinta kepadanya Namun tak jarang kita pun mempertanyakan setiap perbuatan Atau perkataan yang dianjurkan kepada umatnya Seakan bahwa Rasulullah menganjurkan hal tersebut tanpa ilmu dari Allah SWT Memang uban seringkali menjadi masalah Bagi sebagian orang mengingat warna dan sifatnya yang cukup mengganggu Banyak yang merasakan bahwa uban membuat penampilannya terlihat tua Ataupun kurang rapi Apalagi jika uban tumbuh di usia muda Bahkan uban menjadi penyebab rasa gatal yang amat sangat di daerah kepala Sehingga ingin rasanya untuk menghilangkan helayan rambut putih tersebut segera Namun meskipun begitu Tumbuhnya uban merupakan fase alami yang akan dirasakan setiap orang Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban Dia menciptakan apa yang dikehendakinya Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa Quran Surat Ar-Rum ayat 54 Uban adalah cahaya bagi seorang mu'min Ketahuilah bahwa mencabut maupun mewarnai uban Haruslah didasarkan pada keterangan yang jelas Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu Selain itu uban sesungguhnya merupakan cahaya bagi seorang muslim Keterangan yang mendasarinya terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Umar Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Uban adalah cahaya bagi seorang mu'min Tidaklah seseorang beruban walaupun sehelai dalam Islam Melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan Dan akan meninggikan derajatnya Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai Maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat Bagian rambut manakah yang terlarang dicabut Dan bagaimana hukum mencabut uban Dalam kitab Al-Jami li'ah kami as-sholat Muhammad Abdul Latif Waidah mengatakan Bahwa bagian yang dilarang untuk dicabut ubannya adalah Jenggot, alis, kumis, dan kepala Sementara itu hukum tentang larangan mencabut uban Menurut para ulama dari kalangan Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanafila Sepakat bahwa hukumnya makruh Larangan mencabut uban berdasarkan medis Kajian tentang ilmu pengetahuan memang tidak ada habis-habisnya Dan seorang ilmuwan dari Spanyol bernama Ismail Galvan Di tahun 2012 melakukan penelitian tentang uban Hasilnya cukup mencengangkan Karena ternyata seseorang yang memiliki uban Akan hidup sehat dan berumur panjang Pada manusia, melanin seperti pada kulit, rambut, dan bulu Merupakan jenis yang sama Hal ini membatasi pengetahuan pada konsekuensi fisiologi pigmentasi Ucapnya Maksud dari keterangan tersebut menyatakan Bahwa uban menjadi tanda absenya melanin Yang berarti juga kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat Subhanallah Sungguh apa yang dianjurkan Rasulullah SAW Bersumber dari Allah yang maha mengetahui Sehingga tidak ada satupun anjuran yang tidak memiliki manfaat Baik untuk kehidupan dunia Baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat Maka sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur Masih diberi kesempatan mengetahui segala anjuran Rasulullah SAW Dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkannya Wallahuaklam Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!